Hai guys, kembali lagi di Wing Channel Kali ini kita intip sebentar yuk kisah pangeran ke-10 yang diperankan Bae Kyun Exo dalam drama Scarlet Heart Buat kalian yang mau recall karakter-karakternya, bisa tonton dulu di video-video sebelumnya ya guys Di video ini maupun cerita utamanya di sini Oke, langsung saja kita bahas pangeran satu ini ya guys Pangeran ke-10 Kerajaan Guryu, Wang En Dia terkejut ketika pertama kali bertemu dengan Heiso yang tiba-tiba muncul di permandian air panas para pangeran Guryu Lalu, saat Heiso sedang memperhatikan pangeran ke-8, Wang En memergokinya dan merasa pernah melihatnya Tetapi Heiso tidak mengaku Suatu hari, Heiso menangkap basah Wang En yang sedang mengintip layannya Mereka bertengkar dan dia menyuruh Wang En meminta maaf Lalu mereka berkelahi dan Heiso hampir mempukul wajah Wang En Kemudian pangeran ke-4 menghentikannya Wang En mau membalasnya, tetapi pangeran ke-8 menahannya dan dia kesal Bekas pukulan di mukanya membuatnya ditertawakan banyak orang karena dia dipukul wanita Raja marah mengetahui pangerannya dibukul orang dan akan menghukum Heiso Tetapi Wang En meminta raja memaafkannya Kemudian Wang En menemui Heiso untuk membanggakan hal tersebut Mereka berdebat dan Heiso bisa membaca bahwa Wang En tertarik dengannya Karena belum pernah ada yang berani memperlakukannya seperti itu Wang En sering menemuinya dan mendekatinya dengan membawakan mainan-mainan favoritnya Heiso kesal dan menyingkirkan mainan-mainan itu Tetapi mereka jadi sering bercerita dan berteman baik Wang En juga selalu berusaha membela saat Heiso dalam masalah Suatu hari saat Jendral kembali ke istana Raja ingin menjodohkan putri Jendral dengan salah satu pangerannya Putri Jendral sebenarnya sudah lama menyukai Wang En Sehingga dia meminta pangeran ke-10 yang dijodohkan dengan putrinya Park Sunduk Pada saat jamuan di hari ulang tahun Wang En Heiso memberinya kejutan dan menyanyikan lagu untuknya sebagai hadiah Sunduk yang melihat hal tersebut merasa kesal Lalu saat Wang En membuka hadiah-hadiahnya Sunduk tiba-tiba muncul menggunakan jubah beruang hasil buruannya Mengejutkan sekaligus menakutinya Wang En kesal mengatangatai dan kasar dengannya Dia tidak mau menerima hadiahnya Meskipun begitu, Sunduk tetap menyukainya dan sering memperhatikannya Saat Wang En bosan, dia mendekatinya dan mengajaknya berburu Wang En senang mereka menangkap burung kecil Dia mau bermain dengan buruannya Tetapi Sunduk malah membunuh burung tersebut Karena dia pikir mereka akan memasaknya Wang En kesal dan meninggalkannya Pada saat hari pernikahannya, Wang Lon mengunci diri Sunduk menemui Heiso dan meminta dia untuk mewujudnya Wang En meminta Heiso menjadi istri keduanya dan berjanji hanya akan baik padanya Heiso menolaknya, menegaskan dia menyukainya sebagai teman dan mendoakan kebahagiaannya Wang En menikah, tetapi dia memperlaukan istrinya dengan sikap dingin Lama-lama, Wang En merasa bersalah karena sering kasar Tetapi Sunduk sabar terhadapnya dan memperhatikan keselamatannya Sunduk juga mencegahnya terlibat dalam perang saudara Saat King Teju meninggal agar menjabanya tetap hidup Dua tahun kemudian, Heiso yang bekerja di Damion Merawat kulit Sunduk dan Pangeran ke-14 Saat Wang En melihat mereka berdua akrab Dia jealous, kemudian mereka bertengkar Saat Pangeran ke-3 melakukan kudeta dan merebut tahta Dia membantai orang-orang yang menentangnya Termasuk seluruh keluarga Pangeran ke-10 Sunduk membantunya melarikan diri Dan mereka bersembunyi di tempat Heiso di Damion Wang En bosan karena selama beberapa hari Tidak bisa keluar ruangan dan terus mengeluh Kemudian Sunduk mengajaknya keluar sebentar Karena Heiso tidak mengizinkan dayang istana masuk di malam hari Jadi situasi cukup aman Lalu mereka bermain dan bersenang-senang Sunduk selalu mengalah dan membiarkan Wang En menang terus Dia juga memberikan ketapel favoritnya Saat Wang En dalam situasi terpojok Dan dia hanya ingin menjadi orang biasa Sunduk mendukungnya Wang En memberikan istrinya hadiah untuk pertama kali Dia menyesal tidak membuka perasaannya lebih awal Kemudian mereka bersama Keesokan harinya, Damion diserang Karena mereka sudah ketahuan Kemudian mereka mencoba melarikan diri Sunduk akan mengalihkan perhatian dan menyuruhnya kabur Wang En tidak mau lagi bersembunyi dan meninggalkan istrinya bertarung sendiri Menahan pasukan yang mengejarnya Saat Wang En akan ditebas pedang Sunduk melindunginya dan terbunuh Wang En syok dan terpojok Kemudian dia dipanah oleh pangeran ketiga Wang En memohon kepada pangeran keempat Agar membantunya mengakhiri hidupnya Agar dia bisa mati bersama istrinya Pangeran keempat terpaksa menebasnya Wang En meninggal di sisi Sunduk Karakter pangeran ke-10 ini Sebagai penggembira dan kekanak-kanakan di Scarlet Heart Pada akhirnya cukup berkesan juga walaupun set ending Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komen di bawah ya Be Winkers and I'll see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax